gak mungkin gue pengen bikin video tentang carangan dari motorcopting kita langsung aja nih kalau gue lunduk gitu malah aneh ini mau gak mau ya gue harus nge-twitch sedikit naik gitu gak tau ya gue ngeliatnya nih langsung dari film gitu ya gak nampak sebenernya ini gue gak pake action cam sih sebenernya tuh lu bisa liat di spion gue pake apa kamera hp men gile oke oke no gloves ingat no gloves sarung tangan gue hilang men anjir gue taro di rumah aja bisa hilang lu bayangin oke ya langsung aja ya gak tau apakah bakal konten ini bakal menarik dari yang sebelumnya apa enggak cuman gue pengen ngejelasin lebih ngedetail ini lu gak nampak ya pertama bentar ya gue lurusin dulu motornya ya biar lu semua bisa ngeliat ya oke ini gue takut ngeganggu orang kerja aja bukan apa gak enak aja gitu kan ini orang yang kerja kita bikin video disini nah ini motornya pertama lu liatin tangan gue tuh nampak gak nah lu tarik udah kan nah banyak yang tanya gimana caranya masukin gigi oke ini gue kasih liat nih tuh kenapa gak nih injek udah abis itu dari kopling lu lepasin perlahan ini tangan gue gue gak ngegas ya gue gak ngegas motornya oke gue lepasin perlahan 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 dan udah motornya jalan tuh nah kalo motornya udah jalan tuh tambah gas aja dikit ya pastiin motornya jalan gitu nambah power nah kalo lu mau belok ya gue kasih tau nih kita medannya gak terlalu luas kita cuman megang disini aja gak usah sudah kesana so gue gak enak sama pekerja-pekerja yang disini nih oke ini gue berhenti ya ini netral ya netral tarik lagi nih gue udah berhenti nih motornya posisi berhenti gue tarik kopling oke lu liat tuh gigi gue injak oke lepasin ini gue sambil ngegas ngelepasin koplingnya sambil ngegas nah lu mau masukin gigi kan tuh lu liat tuh kaki gue tuh dinaikin kayak gitu udah udah lu naikin koplingnya lu lepas aja dia tetep jalan kok gak bakal nge-style kecuali lu lu naikin gigi pas motor lu lagi berhenti dan lu gas aja itu lu loncat gue sumpah bener ya kadang gue ngeliat orang komentar bikin gue panas kepala bener pertanyaan awam sekalipun mereka gak tau apa ya ada pikiran mereka oke nah lagi lu mau naikin gigi tarik kopling ini kaki congklel lepas kopling gas sedikit jalan oke kayak gitu gue harap kalian pada ngerti ya oke gue belok dulu nih terus sana langsung keluar nih kita lagi ada di komplek Ayani Mega Mall Bapak Gojek gila mukanya melos banget nih gak ngerti lagi gue aduh nah kayak tadi tuh lu tarik kopling turunin gigi gas lepas lagi kopling kayak biasa ya lu bisa liat nih kita kesini lagi belok nah kalau lu ngebelok turunin gigi rem ya kopling lepas gas lagi dikit nih kayak gitu caranya nah lu mau naikin gigi lu mau naikin gigi kan tarik kopling congklel lepas gas lagi gitu dan kameranya kayak tai sumpah gak ngecapture momentnya oke lagi ini pas mau belok nih kan tarik kopling ngerem turunin gigi lepas pelan aja belok gak usah kayak pembalap MotoGP tuh lu mau naikin gigi nih tarik kopling congkle lepas gas lagi ya kayak gitu-gitu aja gak usah ribet nih kita belok nih oke kita masuk sini aja ya kayak gitu aja gak sulit anjay nih ya tarik kopling itu di bawah tuh lu congkel lepas lagi koplingnya gas kayak gitu aja men why mas sulit gitu loh oke ini ini udah gue kasih liat loh ya lu jangan sampe gak bisa loh bener gue udah gue udah rela-relain pake hp gue untuk nge-vlog bayangin gila kamera gue rusak kalo gak rusak gue bakal bikin video lebih bagus daripada ini suir dah ngapain gue harus usah payah pake hp gitu ribet-ribet kayak gitu oke lagi ini ya tarik koplingnya ini congkel lepas kopling gas oke ibaratnya lu lagi kenceng nih kan lu mau turunin gigi nih tarik kopling ini lepas aja nih lepas nih ngerem turunin lepas lagi koplingnya gas lagi dikit jalan kayak gitu men no need to sulit-sulit lah oke gue pengen masuk ke komplek mal gue main parkirin dulu gila gue satu aja sih gue takut hujan gile gue males banget kalo motorku udah basah abis itu hujan oke kayak disini aja dulu gengs gue harap kalian bisa ngerti ya dari video yang super pendek ini gue gak perlu ngejelasin terlalu mendetail soalnya gila loh pake motor kopling itu gampang banget percaya aja gila pake motor kopling itu gampang banget satu ya lu cuman perlu pake perasaan men you just need feeling thanks oke ya seperti biasa ya as always don't forget to share like comment ya kalo kalian pengen ikutin terus update gue jangan lupa subscribe peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax